Pada video tutorial kali ini akan dijelaskan sekilas mengenai submenu Schedule. Schedule merupakan submenu untuk mengelola jadwal kerja karyawan yang mana memiliki satu jadwal kerja utama. Untuk mengaksesnya, pilih menu Time Management, kemudian pilih Scheduler. Berikut tampilan dari menu Schedule. Terdapat dua tab, yaitu tab Index dan Schedule. Tab Index merupakan tampilan daftar jadwal yang di-assign ke karyawan. Anda dapat melihat serta mengelola jadwal kerja karyawan di sini. Sedangkan, tab Schedule merupakan tampilan daftar jadwal shift yang di-assign ke karyawan dalam bentuk kalender. Di sini Anda dapat melakukan assign shift tanpa harus membuat master data schedule. Pada Schedule Index, Anda dapat melihat informasi nama serta ID karyawan, cabang, organisasi, jabatan, serta jadwal kerja karyawan saat ini. Anda dapat melakukan filter data schedule yang ingin ditampilkan berdasarkan status hingga employee status. Klik di sini untuk melakukan kustomisasi informasi yang ingin ditampilkan pada table employee schedule. Tombol ini berfungsi untuk melakukan import data schedule karyawan dalam format XLS. Sedangkan, tombol ini berfungsi untuk ekspor data dan template index schedule karyawan dalam format XLS. Anda dapat klik ini untuk membuka panduan cara menggunakan fitur schedule. Lalu, di sebelahnya adalah kolom untuk mencari nama karyawan. Pada tabel, Anda dapat centang checkbox di sini untuk melakukan bulk assign schedule sesuai dengan nama-nama karyawan yang telah di-centang. Lalu, Anda dapat klik nama karyawan untuk membuka rincian jadwal karyawan. Atau klik ini untuk membuka rincian schedule pattern. Dan di sini, terdapat tombol-tombol yang berfungsi untuk melakukan action assign schedule karyawan satu per satu. Selain itu, terdapat tab schedule, di mana Anda dapat mengelola schedule karyawan dengan tampilan kalender pada tab ini. Anda dapat melakukan filter data schedule yang ingin ditampilkan berdasarkan status hingga employee status. Selain itu, Anda dapat melakukan filter berdasarkan waktu schedule dalam waktu satu minggu, dua minggu, atau sebulan. Di sini, Anda dapat memilih rentang waktunya. Gunakan ini untuk melihat schedule di periode sebelum dan sesudahnya. Klik di sini untuk mengunduh schedule karyawan dalam format Excel, serta gunakan kolom ini untuk melakukan pencarian informasi schedule karyawan berdasarkan kata kunci yang Anda ketikan di sini. Kemudian, terdapat employee schedule table, di mana pada table ini, Anda dapat melihat informasi mengenai nama dan jadwal kerja karyawan berdasarkan tanggal dan jam yang ditampilkan dalam bentuk kalender. Untuk mengedit shift, Anda dapat arahkan kursor Anda pada jadwal kerja yang ingin Anda ubah. Maka, terdapat pop-up seperti berikut. Anda dapat mengedit shift di sini, lalu menyimpannya dengan klik ini. Atau Anda juga dapat menghapus shift dengan klik ini. Sebagai informasi, apabila data kehadiran karyawan yang telah diterapkan sudah mengalami perubahan, maka shift yang telah diterapkan tidak dapat dihapus. Anda juga dapat menerapkan dan menghapus shift karyawan secara massal. Dengan cara centang satu persatu karyawan di sini. Lalu klik di sini untuk menerapkan shift, dan ini untuk menghapus shift. Demikian sekilas tentang submenu schedule pada Talenta. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Talenta Guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur Talenta lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Terima kasih telah menonton!